Intro Pembangunan embung di Jalan Kitiwila, Semoyo, Kilometer 13, Kota Sorong terbengkalai selama 4 tahun. Warga sekitar mengakui tidak pernah merasakan adanya manfaat dari pembangunan embung tersebut. Embung yang informasinya dari masyarakat dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Papua Barat di Jalan Kitiwila, Semoyo, Kilometer 13, Kota Sorong, hingga saat ini tidak jelas pemanfaatannya. Hanya dibiarkan menjadi bangunan tidak terurus di tengah lingkungan masyarakat. Embung bermanfaat untuk mendistribusikan dan menjamin ketersediaan pasokan air untuk kebutuhan tanaman dan mencegah banjir di musim penghujan, serta memiliki banyak manfaat lainnya. Namun sayangnya, embung yang dibangun 4 tahun lalu ini tidak bermanfaat bagi masyarakat setempat. Warga yang tinggal di sekitar kawasan embung mengakui sejauh ini mereka sangat kesulitan air dan harus mencari air sendiri. Pembangunan embung yang tidak memiliki manfaat ini disesalkan warga sekitar. Menurut mereka, pemerintah hanya membuang anggaran untuk pembangunan fasilitas yang tidak ada manfaatnya dalam mendukung pengembangan masyarakat setempat. Kalau saya pemanfaatannya ini, menurut saya ini pemerintah hanya membuang energi sebenarnya. Karena mereka membangun sesuatu itu minimal harus melihat efek dan dampak terhadap apa itu pemanfaatan proyek itu kepada masyarakat. Ini kan sama saja dengan pembuatan buang-buang energi untuk anggaran keluar terus kemudian masyarakat tidak menikmati hasil itu. Nah itu yang sangat disayangkan. Warga sekitar berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan dari pembangunan proyek yang sudah terbengkalai ini agar tidak disalahgunakan atau bahkan dapat berdampak buruk bagi kehidupan warga yang berada di sekitar pembangunan embung.